Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya Wong Jowo yang tidak meninggalkan Subo Sito. Oke guys, di video kita kali ini setelah kemarin saya membuat video tentang dideportasi karena menemukan dompet. Yang ada di sini video ini buat yang belum menonton. Ini kali ini aku mau menepati janjiku, mau mengasih tahu buat teman-teman yang mungkin kehilangan dompet di Kura Selatan, Hal-hal yang harus dilakukan itu apa supaya menemukan solusi. Yowes, daripada kalian bingung karena dompet kalian hilang, terus untuk mengantisipasi juga, kita simak video ini sampai selesai ya. Yuk, langsung saja. Cus! Oke guys, langsung saja tak jelaskan apa yang harus kita lakukan ketika dompet kita hilang di Korea. Ya, tentunya dompet hilang itu bukan merupakan sebuah harapan setiap orang ya. Bahkan saya sendiri juga nggak mau dompet hilang. Tetapi musibah siapa yang bisa untuk menghindarinya. Sebenarnya kalau dompet hilang bukan lebih ke musibah sih. Terkadang dari kecerobohan kita sendiri, kita yang lale, yang mudah lupa begitu. Yowes lah nggak usah berbelit-belit langsung saja. Tak kasih tahu apa yang harus kamu lakukan ketika dompet hilang di Kura Selatan. Ya, itu step yang pertama, jika dompetmu hilang di terminal, di stasiun, atau di tempat transportasi umum. Seperti di bis, jihad col, terus kereta, taksi, dan lain-lain. Kamu bisa membuka website tentang kehilangan. Nanti websitenya tak taruh di bawah deskripsi yow. Nanti di situ akan dijelaskan posisi barang hilangnya harus gimana, ngontaknya, ngontak siapa saja. Dan nanti akan ketemu. Terus proses yang selanjutnya, proses kedua, jika dompetmu hilang tetapi kamu tidak ingat hilangnya di mana, coba kamu ingat-ingat kembali. Pastinya untuk mengingat-ingat dompet yang hilang itu susah yow. Tapi kita harus memperkirakan antara perjalanan misal ke rumah makan. Itu dari tempat rumah makan sampai kamu ingat hilangnya itu, kamu telusuri lagi. Yow, pasti ini naik misal jauh yow agak susah. Tapi kan biasanya kita kalau jauh kan naik bis. Yow, kemungkinan bisa di bis, bisa di tempat makan. Di tempat makan kita langsung ke tempat makannya. Bisa jadi pas kita ngambil dompet atau lagi makan, lupa nggak dimasukin atau jatuh. Itu bisa jadi. Terus masuk ke dalam ruangan. Rumah makan mau itu kok ruangan. Terus bilang sama yang punya rumah makannya, Kadang ini jikap irobus soyo. Jadi dompetku hilang. Sekarang misal di situ nggak ada. Terus kita tinggal mengasih nomor HP kita biar bisa dihubungi untuk selanjutnya. Jadi biasanya kalau orang Korea dompet hilang itu pasti dihubungi. Tenang saja nggak mungkin nggak dihubungi. Nanti dihubungi. Terus ini step yang ketiga, langkah ketiga. Kalau misal dompet hilang, kita harus segera telpon ke pihak bank untuk memblokir kartu ATM kita. Kenapa kok harus di blokir? Karena ATM itu bisa dengan mudah digunakan itu bahkan di seluruh penjuru Korea, di mate, bahkan di warung-warung kecil pun kita bisa menggesek untuk membeli minuman dan lain-lain itu dengan mudah. Nggak susah yow. Yowes. Terus kalau misal kamu nggak tahu kontak dari bank itu, kamu bisa searching atau googling, buka Google atau buka Safari, entah apalah itu pencarian. Cari aja misal bankmu Wuri, kamu cari aja hotline bank Wuri, lalu kamu telpon. Tapi biasanya kita itu punya, apa jendingi? Nomor petugas bank yang orang Indonesia itu pas pertama kali datang, kan pastinya dikasih dong. Yaudah kita telpon aja. Mbak ini tolong di blokir kartuku ini, nomor rekeningku ini. Oke guys, langkah yang keempat yaitu segera lapor kehilangan di pos polisi atau Giyong Calso. Kalian bisa cari alamat kantor polisi ini di Google Map atau di Kakao Map. Tinggal ketik saja Paculso atau Giyong Calso, maka di situ akan ketemu kantor polisi terdekat di tempat kamu kehilangan itu. Langsung lapor saja itu jika irobus semidah gitu. Terus nanti kamu bakal dikasih surat sakti atau surat kehilangan bunsil. Lopo jendingan ini aku gak ngerti. Pokoknya nanti dikasih itu kita mengisi formulir-formulir. Terus kenapa kok kita harus lapor polisi? Karena kalau misalnya nanti ATM kita sebelum di blokir udah disalahgunakan, nanti kita bisa untuk dilacak. Terus kalau misalnya ada orang yang menemukan, pastinya terkadang dikasih di kantor polisi, itu nanti juga akan mudah untuk dikasih ke kamu. Jadi dari kantor polisi biasanya nanti akan mengirim dompetmu, bila itu jarakmu dari kantor polisi itu, yang menemukan itu jauh, eh deket, eh mengirim kalau jauh, kalau deket kamu di telpon, terus disuruh untuk mengambil di kantor polisi. Yowes, kalau misalnya dikirim, itu biasanya, itu dikirim itu nanti pas barangnya dateng, kamu disuruh untuk membayarnya. Kalau misalnya kita ngambil, ya misalnya tinggal diambil, tok. Langkah yang kelima yang harus kita lakukan ketika dompet hilang, yaitu kita harus mengurus ID card di kantor imigrasi. Jadi mengurus ID card ini sangat penting sekali, karena sebagai identitas kita, kita harus memiliki ID card. Untuk mengurus ID card, bisa datang langsung ke imigrasi yang terdekat. Kantor imigrasi, kamu cari aja culip guguan lisa musuh. Kemudian di sana nanti akan bisa untuk foto langsung, disediakan studionya dengan membayar 5 ribu, pas dulu saya bikin. Itu tentunya ke sana kamu bawa paspor, sama bawa surat shakti itu yow, surat kehilangan itu tadi, nanti akan dibikinin ID card, terus bayar administrasi 30 ribu won. Nanti kalau misalnya ID card ini sudah jadi, akan dipostkan di pabrik kita, atau kita ngambil. Kalau dipostkan, kita itu harus membayar ongkos untuk mengirim ini yow, ongkos untuk mengirim, ini biasanya 3 ribu won. Yowes, untuk langkah selanjutnya, langkah yang ke-6, yaitu pergi ke bank, yang kita punya, untuk mengurus kartu ATM yang baru, karena ATM tadi sudah di-blocker, yow, kita bikin ATM lagi. Oh iyo, tenang saja. Meskipun kartu ATM kita sudah di-blocker, selama kita menunggu, itu kita masih bisa untuk menggunakan buku tabungan sebagai transaksi, bisa ngambil uang juga. Jadi, ngurus ATM-nya nggak perlu buru-buru, nggak masalah sih menurutku, yow, untuk ke ATM tadi, kita bawa ID card, ID card yang sudah jadi pastinya, makanya nggak boleh buru-buru, karena nunggu ID card dulu, ID card, sama buku tabungan, sama kita bawa juga, paspor. Di sana nanti kita akan diuruskan ATM, biasanya ATM ini sih nggak lama, langsung jadi, terus kalau misal ATM kita dipakai orang, ini polisi sudah pasti melacak deh. Yang terakhir, langkah ke tujuh, sebagai tujuan hidup kita, pastinya yaitu, kalau misal ATM kita hilang, kita itu harus melapor dengan polisi, atau kontak-kontak, kalau misal ada transaksi yang mencurigakan di SMS banking, atau kalau di Wori itu ada Wontuji Arim, namanya, misal ada dibuat belanja, apa-apa kita lapor saja, atau misal ada yang telpon, minta nomor PIN atau apa, itu kita telpon ke polisi, Pak ini dibuat, apa, belanja di sini, ATM itu ada alamatnya, apa di screenshot, apa kita datang ke kantor polisi, apa minta bantuan shelter, atau bisa juga minta bantuan pengacara, tenang saja meskipun kita orang asing, di Korea itu melindungi kita dengan sepenuh hati, nggak ada istilahnya kayak diskriminasi, itu nggak ada hukum di Korea, semua sama orang asing, sama orang sini, itu nggak ada dibeda-bedakan, jadi, itulah beberapa langkah yang harus kita lakukan, ketika dompet kita hilang, terus, satu lagi yang harus, paling penting itu, satu, jangan gugup ya menurutku ya, terus kalau misal yang paling bagus itu, kita bisa mengingat-ingat, dompetnya itu jatuh, apa salah taruh, apa gimana, oh ya guys, mungkin kalau misal kita, benda salah taruh, kita itu untuk mengingatnya sulit, nanti di video berikutnya, akan saya bikin, bagaimana cara untuk mengingat, benda yang kita lupa menaruhnya, atau lupa menyimpannya, yowes, mungkin cukup sekian video kita kali ini, jika bermanfaat, boleh kalian share sebanyak-banyak ke media sosialmu, dan jangan lupa untuk kalian dukung channel ini, dengan cara like, komen, dan juga subscribe, agar channel ini terus berkembang, dan saya semakin semangat, untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya, sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye, kemudian happy, see you, bukan we site, jadi awak, saya שמ� si真is, saya... saya selamat..